Intro Tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku bekerjasama dengan pelaku usaha melaksanakan kegiatan operasi pasar sembako yang berpusat di Pasar Merdeka Ambon pada Jumat 2 September 2022 berikut liputannya untuk Anda Saat ditemui dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kota menyampaikan kegiatan operasi pasar tersebut kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan arahan Gubernur Maluku untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah Maluku Kota juga menyampaikan nantinya akan dilakukan koordinasi kembali untuk menentukan langkah-langkah operasi pasar secara masif baik secara stay maupun mobile di area-area yang padat Jadi operasi pasar merupakan langkah-langkah antisipasi pengendalian yang lain-lain ini berpinsum Maluku termasuk tinggi secara presentasi di organ kemudian kota angku juga tinggi secara nasional operasi pasar pada hari ini kemudian kita juga melakukan kira-kira penerangan cabai dan awal kemudian kita akan melakukan membentuk nerecapangan dan satu data dalam itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk upaya antisipasi pengendalian inflasi Nah terkait dengan operasi pasar hari ini kita merencanakan dari beberapa hari kemarin dan melibatkan beberapa distributor dan produk kemudian komunitas dan BI komunitas yang kita perjuangkan hari ini adalah dari telur yang harga per butir Rp 1.900 dari bawah harga pasar Rp 2.100 Rp 2.200 kemudian beras premium dengan harga headnya Rp 13.500 di harga Rp 11.000 kemudian minyak goreng kita yang head secara nasional Rp 14.000 kita turun ke menjadi Rp 13.500 kemudian cabai pun dengan harga Rp 60.000 hari ini kita berharap agar masyarakat bisa menikmati harga beberapa bahan pokok yang diperjual beli kini dengan harga yang terjangkau sehingga bisa mereka menikmati kebutuhan seharinya dengan aman ke depan juga kita akan melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan operasi pasar kita tidak stay tetapi kita mau bayar dengan melihat perkembangan kenaikan harga dari komunitas tersebut ketika harga itu dinaik maka kita akan melakukan operasi pasar berkait dengan komunitas tersebut